Intro Halo seplabers, welcome back to salam spot 39 Kali ini kita akan bahas kualifikasi Piala Dunia 2026 John Africa tahap 1 Berikut hasil lanjutan match day keempat yang digelar dari 10 hingga 11 Juni 2024 Kita mulai dari grup A, berikut update kelasmen dari hasil beberapa pertandingan sebelumnya Puncak kelasmen dipimpin oleh Mesir 9 poin, menyusul Guinea Bissau 5 poin Diikuti oleh Burkina Faso 4 poin, Sierra Leone 4 poin juga, Etiopia 2 poin, dan Ziboti belum meraih poin Partai pertama, Guinea Bissau berhadapan dengan Mesir, skor sama kuat 1-1 Dengan ini Mesir dan Guinea Bissau berbagi poin Lanjut di partai kedua, Burkina Faso berhadapan dengan Sierra Leone, skor juga sama kuat 2-2 Dengan ini, Burkina Faso dan Sierra Leone juga berbagi poin dan masih tertahan di peringkat sebelumnya Berikutnya kita pindah ke grup C, berikut update kelasmen dari hasil pertandingan match day ketiga Puncak kelasmen dipimpin oleh Lesotho 5 poin, kemudian ada 3 negara dengan 4 poin, yaitu Ruanda, Benin, dan South Africa Selanjutnya Nigeria 3 poin, dan Zimbabwe 2 poin Di partai pertama, Benin berhadapan dengan Nigeria, skor 2-1 dimenangkan oleh Benin Tempat tambahan 3 poin, Benin geser Lesotho dari peringkat pertama Berikutnya kita pindah ke grup G, berikut update kelasmen dari hasil beberapa pertandingan sebelumnya Puncak kelasmen dipimpin oleh Al-Zazaire 6 poin, Guinea dan Uganda juga 6 poin Kemudian Mozambique dan Botswana 3 poin, Somalia belum meraih poin Di partai pertama, Somalia berhadapan dengan Botswana, skor 1-3 dimenangkan oleh Botswana Dapat tambahan 3 poin, Botswana geser Guinea dari peringkat 2 Lanjut di partai kedua, Uganda berhadapan dengan Al-Zazaire, skor 1-2 dimenangkan oleh Al-Zazaire Dapat tambahan 3 poin, Al-Zazaire berkuat kedudukan di puncak kelasmen dengan 9 poin Di partai ketiga, Guinea berhadapan dengan Mozambique, skor 0-1 dimenangkan oleh Mozambique Dapat tambahan 3 poin, Mozambique geser Botswana dari peringkat 2 Berikutnya kita pindah ke grup H, berikut update kelasmen dari hasil pertandingan sebelumnya Puncak kelasmen dipimpin oleh Tunisia 9 poin, menyusul Namibia 7 poin, Malawi 6 poin, Liberia 4 poin Sementara itu, Guinea Khatulistiwa dan Sotoman Prinsip belum meraih poin Di partai pertama, Guinea Khatulistiwa berhadapan dengan Malawi, skor 1-0 dimenangkan oleh Guinea Khatulistiwa Dapat tambahan 3 poin, Guinea Khatulistiwa masih tertahan di peringkat 5 Butuh setidaknya 1 kemenangan lagi untuk menyamakan poin dengan Malawi di peringkat 4 Selanjutnya kita pindah ke grup H, berikut update kelasmen dari hasil matchday ketiga Puncak kelasmen ada 3 negara, yaitu Madagaskar, Komoro dan Ghana dengan 6 poin Kemudian ada Mali dan Afrika Tengah dengan 4 poin, berikutnya Khatulistiwa belum meraih poin Di partai pertama, Ghana berhadapan dengan Afrika Tengah, skor 4-3 dimenangkan oleh Ghana Dapat tambahan 3 poin, Ghana geser Madagaskar dari peringkat pertama Selanjutnya berikut catwal lanjutan matchday keempat yang digelar pada Selasa 11 Juni 2024 Terakhir matchday keempat akan digelar pagi ini, yaitu pada Rabu 12 Juni 2024 sebagai berikut Inilah siklas info hasil dan jadwal serta update kelasmen pasi grup kulaifikasi Piala Dunia 2026 Jona Afrika tahap 1 Semoga kalian semua terhibur Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!